Sudah kayaknya ya Recording pending Baik, terima kasih Hari ini kita coba diskusi Dengan Fadlan Angkatan 2017 Anda ya? Ya, benar Pak Program studi geologi Satu Yang akan melaksanakan Tugas akhir Kita lihat saja Ini ya dulu rencananya Yang akan kita bahas disini Bukan masalah benar Atau salah, tapi bagaimana Tugas akhir Anda itu Bisa lebih sesuai Gitu, ya Sebentar Nah, bisakah Anda Menjelaskan, tapi tanpa share screen Bisa enggak Nah, jadi Bagi yang nonton ini Itu Kalau bisa Anda itu berlatih bagaimana Menjelaskan sesuatu Tanpa harus memperlihatkan sesuatu Nah, itu harapannya agar Yang Anda jelaskan itu Nempel Oke, jelaskan dengan Dengan alur Anda Nanti kalau kepanjangan saya coba Apa namanya Potong Nanti saya akan langsung Respon Nah, diawali dengan Anda ingin Tugas akhirnya itu Dimana rencananya Lokasinya dimana Temanya tentang apa Masalah yang akan Dipecahkan apa Terus Bagaimana Cara Anda Memecahkan itu Ya Masalah Ingin memetakan Keadaan geologi Daerah penelitian saya Dimana daerah penelitian saya Yaitu di daerah pengalengan Pak Yang Dengan Programnya Pak Arief Pak Oke Jadi untuk Diketahui Pak Arief Susanto itu Dosen geologi yang Sekarang sangat Intensif Yang membina Pemenuhan Kebutuhan air Bagi masyarakat Di daerah pengalengan Ya, lanjut Ya Berdasarkan hal tersebut Jadi saya Mengambil Tema mengenai Karakterisasi air tanah Di sana Dan untuk mengetahui Kualitas air tanah Di sana Setelah itu Saya telah melakukan Perbincangan Dengan Pak Arief Susanto Dapat Daerah Di sekitar Desa Samarga Setelah saya coba Kan untuk saya Mencari latar belakang Namun secara Latar belakang Internet Saya tidak menemukan Latar belakang Jadi Untuk Kasus di sana Untuk mengenai Kurangnya air Ataupun Dosen geologi Tidak masuk Dalam berita Oleh karena itu Saya Latar belakangnya Saya didasarkan Saya kepada Pemenuhan saya Sebagai mahasiswa S1 Untuk menyelesaikan Tugas akhir Oke Saya potong ya Sambil diskusi Jadi Kenapa Anda Mencari Masalah itu Di berita Karena Di Di masa Online ini Kemajuan kemajuan Internet ini Berita Daring Itu Jauh Menyebar Jauh lebih cepat Dibanding berita Konvensional Yang ada di Mas media Seperti koran Nah jadi Masalah-masalah Di masyarakat Itu akan Jauh lebih cepat Anda Pantau Lewat Media-media Berita Daring Jadi belum tentu Harus lewat Artikel Denia Oke lanjut Sudah setelah Saya itu Jadi saya Latar belakangnya Berdasarkan hal tersebut Lalu Berdasarkan hal tersebut Saya sudah Membuat Tujuan penelitian Jadi ada dua Yaitu mengetahui Dan memahami Kondisi tatanan geologi Di daerah penelitian Meliputi Penyebaran batuan Geomorokologi Struktur geologi Dan sintesis geologi Di daerah pengalengannya Pak Lalu yang ketiga Mengetahui Sama memahami Kondisi hidrogeologi Meliputi Laju infiltrasi Fasies hidrokimia Parameter fisik Fisik kimia Air tanah Dan kualitas Di daerah pengalengan Pak Begitu Oke Saya ulang lagi Jadi Masalah Anda adalah Bagaimana Pemenuhan kebutuhan air Di pengalengan Tapi Anda tidak menemukan Beritanya Nah Sebenarnya Berita itu Masalah Itu bisa dicari Dari dua Dari dua Dengan dua cara Yang pertama tadi Melihat berita-berita Yang sedang trend Yang kedua Anda Tanpa tahu apa-apa Anda datang ke situ Kemudian Bicara dengan Penduduk Setempat Nah itu juga Bisa tuh Nah ini cara Nah jadi Masalah pertama Adalah Masalah kuantitas ya Betul Nah yang kedua Saya buat Notepad Ya mudah-mudahan bisa Kalau saya sih Lebih cepat pakai Tangan Jadi kenapa kok Di pengalengan Masalah kuantitas Bukannya Mestinya air tanahnya Banyak Karena hujannya banyak Kan gitu ya Oke Anda bisa Bisa jawab Di situ Di situ Saya Coba Searching kan Saya sudah coba Mencari Hidrogeologi Daerah pengalengan Katanya Muka air Di sana tuh Cukup rendah Walaupun Hujannya Sangat tinggi Cukup rendah itu Lebih dekat Ke permukaan Atau lebih jauh Dari permukaan Lebih jauh Dari permukaan Berarti dalam Eh dalam Berarti muka air Tanahnya tuh Dalam Walaupun Hujannya tinggi Oke Hujan tinggi tuh Berapa milimeter Setahun Itu kurang tahu Pak Saya belum Nah Jadi Ke arah sana Jadi Anda Coba Catat Harus mencari Curah hujan Di kawasan Pengalengan Atau Di kawasan Yang berdekatan Karena Seringnya Apa namanya Seringnya Data tuh Tidak tersedia Di tempat Yang Anda inginkan Nah Bisa juga Begitu Masalahnya Ya Jadi Silahkan Anda cari Daerah pengalingan Dan sekitarnya Ya Oke Nah Jadi itu Kemudian Sok Bicara Kita pelan-pelan saja Tapi maju Kedepan Jadi pembaca itu Akan mencari Apa ya Kontradiksi Jadi Kenapa Kok di daerah Yang Surajan tinggi Anda Mencari tahu Potensi air Bukannya udah Pasti banyak Ternyata Dalam Nah Loh Kenapa Hujan tinggi Curah hujan tinggi Tapi muka air tanahnya Dalam Logikanya kan Curah hujan tinggi Resapannya itu Selalu Ter Resapannya selalu Terjadi Terutama di musim hujan Tapi kok Muka air tanahnya Dalam Nah Baru Baru Kemudian Ada Pertanyaan Pertanyaan Berikutnya Dari Anda Yang mungkin Bisa dijawab Dengan metode Geologi Nah Gitu Cara berpikiran Jadi Apakah Karena pengaruh Geologi ya Nah Mungkin Itu Yang bisa Saya lakukan Karena Anda Prodi Geologi Gitu Pak Jadi bukan Bukan Semata-mata Karena Apa Ingin tahu Daerah itu Potensinya bagaimana Tapi Ingin tahu Kenapa Di daerah Yang curah hujan tinggi Muka air tanahnya Dalam Nah Hipotesisnya Apa Dugaannya Dugaan Dugaan Itu kesimpulan Sementara Kemungkinan Ada Struktur geologi Yang Mengubah Si muka air tanahnya Pak Jadi semakin Dalam Mengalir ke dalam Nah Jadi Ininya Apa Namanya Ke Hipotesis Itu kan Kesimpulan Sementara Jadi Kita bisa Tarik Hipotesis Umum Misalnya Begini Kondisi Geologi Mungkin Berperan Dalam Mengendalikan Posisi Muka air tanah Ya kan Itu Hipotesisnya Karena Bagaimana Kita bisa Menjelaskan Curah hujan tinggi Air tanahnya Dalam Gitu ya Jadi disitulah Entry point Istilahnya Titik masuk Anda Untuk Mulai Meneliti Di Pengalengan Dengan Teknik-teknik Yang diajarkan Di geologi Nah Gitu Padlan Oke Kita Bicara Ini dulu ya Alur ideal ya Seolah ini Bukan Bukan Era pandemi Oke Nah sekarang Teknik geologi Apa yang Anda lakukan Saya Melakukan Hidrogeokimia Pak Untuk pengetesannya Nah Hidrogeokimia Namanya juga Kimia Maka itu Akan terkait Dengan apa Ku Apanya air Ku Kualitas Kualitas Air Ya kan Nah jadi Hipotesisnya Setidaknya Ada dua Karena tadi Baru kuantitas kan Ya Bahwa geologi Mengendalikan Posisi muka Air tanah Kemudian yang kedua Bahwa Kondisi geologi Yang Yang Mayoritas Apa Dari hasil Studi literatur Handapan apa Handapan Disana banyak Vulkanik pak Nah Handapan gunung api Berumur Umurnya 20 Nah Ya kan Itu literatur yang kedua Ya kan Jadi Kondisi geologi regional Anda harus tangkap Ya Handapan Kunung api Berumur Kuartal Mungkin Mempengaruhi Kualitas Air tanah Di daerah Pengalangan Nah itu Hipotesis kedua Ya Nah jadi Tekniknya Teknik pemetahannya apa Tadi pertama Anda sudah Sampaikan Hidrogeokimia Ya oke Itu untuk menjawab Hipotesis yang kedua Nah sekarang Untuk hipotesis yang pertama Saya melakukan Mapping pak Mapping apa Mapping Litologi Struktur Kondisi geologi regional pak Saya mengambil data kondisi geologi regional Kondisi geologi regional atau kondisi geologi daerah pengalangan Kondisi geologi daerah penelitian saya aja pak Nah daerah penelitian yang ada di pengalangan Jadi anda akan melakukan observasi geologi Ya kan Nah karena anda melakukan observasi geologi Anda melakukan observasi hidrogeokimia Maka keduanya itu satu kesatuan adalah melakukan pemetaan hidrogeologi Gitu ya Jadi pemetaan hidrogeologi yang terdiri dari ANU-ANU-ANU-ANU Salah satunya adalah Pemetaan kualitas air tanah Atau analisis hidrogeokimia Gitu Nah sekarang hasil Hasil yang anda harapkan apa Hasilnya ada Peta geologi Serta data struktur yang berada di daerah penelitian pak Untuk menjawab yang hipotesis pertama Jadi Lalu yang kedua Yaitu peta Petakontur MAT Oh itu buat yang Apa Buat yang pertama juga sama petakontur MAT Lalu yang kedua itu Hasil analisis kimia Berupa kation-anionnya Fasiesnya Sama kualitasnya pak Kualitasnya Jadi Kalau kita tarik penang merah tadi ya Ada masalah Masalahnya tadi yang pertama Yang muka air tanahnya dalam padahal hujan tinggi Nah kemudian itu anda Duga ada dua tadi ya Kuantitasnya atau posisi muka air tanah dikendalikan oleh geologi Yang kedua Kondisi geologi yang sama mengendalikan kualitas air Gitu ya Oke kemudian Dilanjutkan dengan pemetaan Teknik Pemetaannya apa Yaitu pemetaan Hidrogeologi Yang terdiri dari dua Ya kan cabang Yang satu Observasi geologi Terdiri dari Anu-anu-anu-anu Kemudian ada Observasi Sumur Atau muka air tanah Ya kan Oke Kemudian satu lagi Apa Analisis kualitas air Ya jelas ya Agak keputus atau tidak Oke Jadi ada tiga tadi Agak terputus-putus Jadi saya ulang Dari hipotesis yang dua tadi Mengarah ke tiga teknik Satu teknik observasi geologi Yang diamati batuan Struktur geologinya Sedimentologinya Ya kan Kemudian Pengamatan Muka air tanah Ya kan Dan pengamatan Mata air biasanya ya Pengamatan muka air tanah Di sumur dan mata air Kemudian yang ketiga Analisis kualitas air Nah masih nyambung kan Jadi semuanya itu Ada dalam ranah Kuantitas dan kualitas Gitu ya Ya Sekarang Luaran atau output Yang diharapkan Yang pertama Peta geologi Gitu ya Yang kedua Peta Apa Muka air tanah Muka air tanah Sama hidrogeologi Oke Kalau gitu Kita sederhanakan aja Peta hidrogeologi Pak Ya Jadi yang di dalamnya Ada Satu peta akifar Ya kan Terus ada garis Kontur muka air tanah Di dalamnya Ada Arah aliran air tanah Ya kan Nah di dalamnya juga Ada Layer Kualitas air Nah jadi langsung Peta geologi dan peta hidrogeologi Supaya gak Supaya sederhana Di sini ya Oke Jadi sampai sini oke Oke Pak Oke Jadi Anda diharapkan Mencari Literaturnya juga Terkait dengan Hal-hal yang tadi kita sampaikan Ya Satu Literatur tentang Geologi Daerah penelitian Ya Yang mana Di dalamnya Pasti ada Geologi regional Ya Yang kedua Literatur Tentang kondisi Air tanah Hidrogeologi Ya Di dalamnya Termasuk Berapa curah hujan Terus berapa Muka air tanah Siapa tahu Ada yang sudah lihat Ya kan Nah jadi Anda Nanti bisa melakukan Perbandingan Antara yang dulu Muka air tanahnya berapa Dengan yang sekarang Muka air tanahnya berapa Gitu Ya Kemudian Literatur yang Terkait Karena Pembimbing Anda Ada Pak Arief Susanto Maka Observasi Litologinya Plus Apa namanya Saetan tipisnya Harus Ini Harus Harus Inilah Lengkap Tapi itu Pak Saya masih bingung Untukkan Saya sendiri Di bagian alir Saya itu Masih bingung Menempatkan Analisis Yang petrografis Soalnya Dalam keadaan Kayak gini Kan Ya makanya Nanti dulu Nanti dulu Kan tadi saya bilang Kita bicara Kondisi ideal Ya kan Jadi kita bicara Kondisi ideal Dulu Jadi itu Outputnya Sudah jelas Ya kan Literatur yang Dibutuhkan Tadi Geologi Hidrogeologi Dengan Spesifikasi Tadi Petrologi Daerah Gunung Api Struktur Daerah Gunung Api Kemudian Petrografi Batuan Gunung Api Terus Untuk Hidrogeologi Tadi Curah hujan Muka air Tanahnya Apa namanya Posisinya Dimana Yang Anda bilang Dalam Itu berapa meter Ya kan Kemudian Apa Kualitas air Siapa tahu Sudah ada yang Meneliti sebelumnya Gak apa-apa Jadi nanti kita bandingkan Ya Oke Nah sekarang Strategi Di masa pandemi Nah ini Pak Ini yang Sekarang kita coba Runut sedikit ya Intinya kan Bagaimana Agar Anda Aman Ya Dalam hal ini Tidak tertular Ya Nah Sekarang kita coba Pelajari Saya bisa salah ya Tapi tolong Anda Juga mencari tahu Karena nanti ITB sendiri ada Protokol COVID Yang Yang sudah dirilis Ya Ya Nah Cuma kita coba Runut Anda bisa tertular Itu dari mana Ya kan Satu Mungkin Transportasi Jadi ketika Anda Jalan dari Bandung Ke pengalengan Kalau Anda tidak Pilih-pilih Modus Transportasi Nah disitu Anda bisa Tertular Ya kan Yang kedua Pada saat di lapangan Anda Melewati Atau Berinteraksi Dengan orang Ya Yang Yang Anda Tidak tahu Apakah dia ini Atau enggak Dan tidak pakai Perlengkapan Yang standar Yang masker Dan seterusnya Iya kan Iya Pak Terus Bisa juga Anda Di lapangan itu Misalnya Melewati Kelapangan itu Terus lewat pasar Pak Dan pasar itu Tidak ada jalan lain Harusnya lewat pasar itu Dan pasar itu Ramai sekali Nah jadi Ada Tiga hal itu Ya Jadi Selain yang kita Exclude di rumah ya Kalau di rumah itu kan Sudah tanggung jawab Anda Di rumah itu Banyak sekali parameter juga Yang kita Mapping sekarang adalah Keluar dari rumah Resikonya ada di mana Gitu Nah jadi Di transport Di interaksi Anda Selama di lapangan Ya kan Nah jadi Intinya sebenarnya Selama Anda Transportasinya itu Milih Kalau bisa Kendaraan pribadi Walaupun itu Motor Maka Mestinya Tidak ada masalah Ya kan Kemudian Kalau ada mobil Akan lebih bagus Ya Kemudian Selama di lapangan Anda Meminimumkan Interaksi Kalaupun terpaksa Terpaksa harus Interaksi Ya harus Ya harus Pakai ini Pakai Protokol COVID Masker Dan lain-lain Terus Anda Kalau pun Harus Misalnya Makan Kalau bisa Jangan Di warung Ya Jadi bawa Bukal sendiri Kemudian Selama di lapangan Juga Jangan lewat Misalnya Tadi Pasar Kalau bisa Menghindar Walaupun agak jauh Ya kan Ya kan Itu Jadi Coba kita Petakan itu Nah itu Itu selama di lapangan Jadi Mungkin di lapangan Lebih mungkin Kita bisa milih Sebenarnya Ya kan Nah Ketika data Sudah diambil Dan harus Kelab Nah disitu Ada masalah berikutnya Ya kan ITB Sedang Meminimkan Itu Ya kan Namun demikian Bukan berarti Tidak bisa Ya kan Tapi Diminimumkan Kalau bisa Jangan Seangkatan Yang tugas akhir Semuanya Dalam hari yang sama Melakukan Observasi Petrografi Terus yang kedua Masalah Sample air Juga sama Nah ini kan Kita harus Survey juga Lab mana Yang buka Ya kan Jadi Kurang lebih Seperti itu Yang harus kita Lihat Ya kan Nah Tapi Setidaknya Kalau pun Anda mau Melakukan Observasi Di lapangan Ya sebenarnya Bisa-bisa saja Yang Datanya itu Ada di Jangkauan kita Kita Ngukur sendiri Kompasnya ada Meterannya ada Dan lain-lain Nah Untuk Pengujian Lab dan lain-lain Nah itu Masalah berikutnya Ya kita coba Pisah dulu Nah pertanyaan Saya sekarang Apakah Anda Diberi izin oleh Orang tua Untuk Kelapangan Sudah Pak Sudah minta izin Kenapa Sudah diizinkan Pak Gimana Sudah diizinkan Oke Sudah diizinkan Jadi artinya Anda punya peluang Untuk Setidaknya Survei dulu Pak Jalan-jalan Kesana Gitu kan Daerahnya itu Sebenarnya kan Prakteknya Kalau di lapangan itu Kita gak ketemu Siapa-siapa Ya kan Kita baru ketemu Siapa-siapa itu Ketika lapar Mau makan Ke Indomaret Ke Warung Nah jadi Yang begitu-begitu Coba Anda Survei dulu Seperti apa Ininya Suasananya Nah Anda pun Masalah data Yang lain Itu masih mungkin Kita minimumkan Dengan Anda coba Googling Siapa tahu Ada yang sudah Melakukan Pemeta Ini Uji kualitas air Misalnya Jadi Mungkin Tujuan kita Coba Kita Memadu Padankan Matching Antara Observasi Geologi Di lapangan Anda Plus kualitas air Yang orang lain Punya Begini gak Gitu Kalau kebetulan Begini Bagus Di tempat Anda datang Ada orang Pernah Menguji Kualitas air Nah bagaimana Pak Kalau ada Tapi gak Di daerah Saya Nah itu Nanti Kita bicarakan Kalau Anda Sudah Sudah tahu Ada atau tidak Nah sekarang Bagaimana Cara mencari Literatur Satu sudah Pasti pakai Google Ya kan Mesin pencari Biasa Yang kedua Pakai Sebentar di chat Disini Pakai Google Regular Yang biasa Kemudian Google Sekolah Ya kan Terus Coba Coba pakai Database Yang Indonesia Punya Hashtag Garuda .go .id Nah menurut saya Ini dulu Coba Jadi Kalau yang Google Regular Itu Berita-berita Luas Yang ada di web Kalau yang Google Sekolah Itu Lebih Spesifik Ke artikel Ilmiah Biasanya Nah kalau Yang Garuda Ristekbrin Itu Adalah Database Yang isinya Jurnal-jurnal Jadi lebih Spesifik Lagi Hanya Artikel Yang sudah Terbit Di jurnal Ilmiah Nasional Gitu ya Oke Coba Tiga ini Dulu Nah sekarang Pertanyaan Berikutnya Kata kuncinya Bagaimana Ya kan Kata kunci Kata kuncinya Itu Satu Ya selalu Mengandung Kata-kata Geologi Ya kan Plus Pangalengan Atau Hidrogeologi Jadi kata kuncinya Itu gak boleh Satu Harus Beberapa Geologi Plus Pangalengan Ya kan Lebih Spesifik Spesifik lagi Misalnya Muka Air tanah Plus Pangalengan Kualitas Air Tanah Plus Pangalengan Itu kan Nah jadi Ini saya bacakan Supaya yang nonton Juga Tau Karena gak bisa Di-share Jadi Database-nya Pakai apa Pakai Google Websearch Satu Dua Google Scholar Tiga Coba pakai Garuda Restekprint.go.id Kalau Google Websites itu Pencariannya Luas Google Scholar Lebih spesifik Ke arah Material Akademik Yang ketiga Garuda itu Lebih spesifik Lagi ke Artikel-artikel Yang terbit Di jurnal Nasional Kata kuncinya Bagaimana Setidaknya Mengkombine Lokasi Sudah pasti Harus ada Lokasi Yang kedua Subyeknya Apa Subyeknya Itu bisa Ilmunya Geologi Anda Combine Pengalengan Dengan Geologi Pengalengan Dengan Hidrogeologi Atau Bisa Lebih spesifik Lagi Pengalengan Dengan Muka Air Tanah Atau Pengalengan Dengan Kualitas Air Tanah Gitu Terus Kalau Anda Pengen Spesifik Lagi Yang Masalah Curah Hujan Tulis Cura Hujan Plus Pengalengan Nah Untuk Curah Hujan Sendiri Itu Di BMKG Itu Sudah Ada Website BMKG Nah Stasiunnya Juga Bisa Di Download Datanya Cuman Masalahnya Belum Tentu Stasiunnya Ada Di Pengalengan Ya Gak Apa Kita Lihat Dulu Pengalen Setidaknya Sebulan Terakhir Bagaimana Curah Hujannya Itu Bisa Di Download Gitu Mungkin Jelas Jadi Mungkin Kalau Anda Berkenan Minggu Ini Satu Waktu Anda Coba Sudah Mulai Survei Kesana Jalan Jalan Nah Tentunya Anda Juga Harus Konsul Juga Dengan Pak Arief Setidaknya Supaya Lokasinya Tidak Salah Malai Kesana Pesan Saya Cuma Satu Jangan Lupa Tadi Ini Sedang Pandemi Anda Harus Menjaga Diri Yang Kedua Anda Punya Asuransi Saya Ada Asuransi Jiwa Juga Asuransi Jiwa Sama Asuransi Kesehatan Ada Intinya Kalau Anda Nau 12 Min SemSS Sama Sama Sele Sele